Shalom selamat bergabung dengan menara doa pagi mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan menyebah dan kita mendengarkan firman Allah percayalah di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan ada ketenangan ada hikmat ada solusi ada berkat kebaikan bagi kita mari kita datang kepada Tuhan Yesus pasti kita diberkati Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu Sekenap hatiku menyembahmu Seluruh hidupku Mempujimu Ku menyembahmu Ya Allah ku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan Jalanmu Inilah rindu kami Tuhan Inilah rinduku Inilah rinduku Kepadamu Sekenap Sekenap Hatiku Menyembahmu 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 Eyelah rindu Semuanya bagimu di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan jalanmu Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan jalanmu Nyatakan jalanmu Nyatakan jalanmu Hanyakah Tuhan penolong kami Tuhan Yang selalu setia bersama kami Hanyakah Tuhan penolongku Yang selalu setia bersamaku Kasihmu yang sanggup mengubah Kehidupanku Sungguh ku berserah Sungguh ku percaya Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan menolong hidupku Masamu terlebih besar Masamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlebih besar Janjimu Janjimu ya Tuhan Janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku Hanyakah Tuhan penolongku Yang selalu setia bersamaku Yang selalu setia bersamaku Kehidupanku Sungguh ku berserah Sungguh ku percaya Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan Pulihkan hidupku Kuasamu terlebih besar Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji Buya Tuhan Mulihkan hidupku Tak pernah terlambat janji Buya Tuhan Mulihkan hidupku Tak pernah terlambat Tak pernah terlambat janji Buya Tuhan Mulihkan hidupku Kami percaya Kuasamu terlebih besar Kami percaya Kuasa Tuhan Yesus Terlebih besar di dalam kami Kuasamu terlebih hebat di dalam kami Kami percaya Kami percaya Kuasamu terlebih besar Kuasamu terlebih hebat Kuasamu terlebih besar Dari apapun masalah kami Dari dunia ini yang kau lebih besar Dari segala persoalan kami Dari segala persoalan kami Dari segala persoalan kami Engkau lebih besar Engkau lebih hebat Lebih besar Kami percaya kuasamu Kami percaya pujijatmu Kami percaya kuasamu terlebih besar Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur atas segala kebaikanmu Berkat kasih karuniamu Engkau yang telah memilih kami Engkau yang menetapkan kami Menjadi pengikutmu Menjadi muridmu Terima kasih Tuhan Biarlah setiap lutut bertalut Setiap lidah mengaku Yesus Yesus lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja kami Tuhan Engkau lah segala galanya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Ku serahkan padamu Semua jemaat online Dimanapun berada Mereka Diberkati Tuhan Dikuatkan Dipulihkan Diberi kesehatan Kekuatan Hikmat dan solusi Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Bapak Engkau mengenal kami Tuhan Lebih dari siapapun Engkau tahu cerita kami Dan isi hati kami Dan isi hati kami Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku Kuikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapu Engkau tahu ceritaku Dan isi haliku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Upahkan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku Kuikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Kini aku percaya Kini aku percaya Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganku bagiku Ku ikuti panggilanmu Ku kan setia Sampai akhir hidupku Ku ikuti panggilanmu Ku kan setia Sampai akhir hidupku Terima kasih Bapak Dalam Tuhan Yesus Kami siapkan hati kami menerima firman Allah Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Shalom Good morning bagi kita semua Keluarga-keluargaku yang ada di Youtube Yang ada di Facebook dimanapun saudara berada Selamat pagi semuanya Tetap semangat Dalam mengikuti channel Suheri Gultom Hujusnya menara doa pagi Akan selalu ada berkat Inspirasi dan motivasi Bagaimana kita menjalani hidup yang Tidak mudah Hidup yang penuh tantangan ini Percayalah dalam hadirat Tuhan ada kekuatan Ada ketenangan Ada hikmat Ada kasih Ada solusi Makanya Tuhan bilang Mati 11 ayat 29 Mati 11 ayat 28 Marilah kepadaku yang letih Yang lesu Yang berbeban berat Maka aku akan berikan Maka Tuhan Yesus akan memberikan Kelegaan kepada kita Oleh karena itu Kita mari datang kepada Tuhan Yesus Hari ini kita mendengarkan firman Allah Dengan tema Masa lalu menjadi peringatan Masa lalu menjadi peringatan Setiap kita pada masa lalu ada Kesalahan yang kita lakukan Jangan tertuduh dengan masa lalu Sebagaimana lagu tadi ini sangat relate Dimana kita Tuhan tahu cerita masa lalu kita Tuhan tahu kesalahan masa lalu kita Tuhan tahu dosa masa lalu kita Tapi Tuhan berkata Aku tetap memilih engkau Sehingga kita belajar dari masa lalu Nah saudara dengan tema masa lalu menjadi peringatan Saya ambil dari 1 Korjun 10 Ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada Bagian yang terbesar dari mereka Karena mereka Ditewaskan di padang gurun Semuanya ini telah Semuanya ini telah Terjadi sebagai contoh Bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita Menginginkan hal-hal yang jahat Seperti yang telah mereka perbuat Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala Sama seperti beberapa orang dari mereka Seperti ada tertulis Maka duduklah bangsa itu Untuk makan dan minum Kemudian bangunlah mereka Dan bersukaria Janganlah kita melakukan percabulan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang Hanya karena dosa percabulan Orang Israel tewas Dikatakan disini adalah Dalam satu hari telah tewas 23.000 orang yang tewas Karena dosa percabulan Dan janganlah kita mencobai Tuhan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka mati di panggut ular Karena mereka mencobai Tuhan Orang-orang Israel di panggut ular Dan janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Orang Israel bersungut-sungut Karena tidak ada makanan dan minuman Mereka bersungut-sungut dan mereka dikatakan mati Mereka tewas dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini Ayat 11 1 Korin 10 Ayat 11 Semuanya ini telah menimpa mereka Sebagai contoh Dan dituliskan Untuk menjadi peringatan Bagi kita yang hidup pada waktu Dimana jaman akhir telah tiba Jaman akhir telah tiba Artinya bahwa saat ini adalah Jaman akhir Kita gak tahu ini berakhirnya kapan Tapi ini sudah tanda-tanda Dimana akan adanya akhir jaman Oleh karena itu Kejadian orang-orang Israel Mereka meninggalkan Mesir Perbudakan Hidup lama Mereka masuk kepada tanah perjanjian Lihat yang sampai di generasi itu Hanya Dari generasi itu hanya Yosua dan Kaleb Selebihnya mereka tewas Di Padanggurun Nah saudara yang saya kasihi Apa yang membuat mereka Mengalami binasa Tewas Mati di Padanggurun Ini menjadi peringatan keras Bagi saya Bagi kita semua Yang hidup di jaman Akhir ini Supaya kita jangan mengulangi Kesalahan Masa lalu oleh Dosa-dosa nenek moyang kita Kesalahan-kesalahan orang Israel Pada jaman itu Ini menjadi peringatan penting Bagi kita Salah satu Kalau kita lihat dikatakan adalah Yang membuat Allah Membinasakan mereka Itu pada ayat yang ke-6 Pada ayat yang ke-6 Dikatakan adalah Semuanya ini Telah Terjadi Sebagai contoh Bagi kita Untuk Memperingatkan Mengingatkan kita Jadi apa yang terjadi Kepada orang Israel Di Padanggurun itu Peringatan Bagi kita Supaya jangan kita Menginginkan hal-hal yang jahat Seperti yang Telah mereka perbuat Yang pertama adalah Mereka Melakukan kejahatan Mereka Memuaskan Hawa nafsu mereka Mereka Hidup Dalam ke-egoisan mereka Dalam Yakubus 3 E16 Bahwa Akar kekacauan Dan kejahatan Itu adalah Iri hati Dan Mementingkan diri sendiri 1 Timotius 6 Ayat 10 Adalah Cinta akan uang Adalah akar Segala kejahatan Maka saya Mengajak kita semua Supaya kita Jangan melakukan Hal yang jahat Jangan pernah Mencintai uang Mari kita Bebas dari Iri hati Mari kita Bebas dari Ego Mementingkan diri sendiri Coba kita Sama-sama Belajar Mementingkan Orang lain Saudara Melakukan yang jahat Itu juga Merugikan orang lain Menyakiti orang lain Menggosip orang lain Mempitnah orang lain Merendahkan orang lain Mencuri Kepunyaan orang lain Orang-orang Israel Melakukan kejahatan Dan mereka Banyak Binasa Yang kedua Yang dilakukan oleh Orang Israel Dikatakan ayat 7 Dan supaya Jangan Jangan kita menjadi Penyembah-penyembah Berhala Sama seperti Beberapa orang Dari mereka Seperti ada tertulis Maka duduklah Bangsa itu Untuk makan Dan minum Kemudian bangunlah Mereka Dan bersukaria Yang kedua Adalah Yaitu Mereka melakukan Penyembahan Berhala Kalau dulu Mereka melakukan Penyembahan Berhala Mereka menyembah Patung emas Patung lembu Dari emas Mereka Mengpompori Harun Supaya Membuat itu Dan mereka Menyembah Patung emas itu Sementara Musa lagi menunggu Sepuluh hukum Taurat Tapi mereka Terus melakukan Ketidaksabaran mereka Mereka Mendesak Mereka berkata Lebih enak Di Mesir Dibandingkan Di perjalanan ini Sehingga Banyak daripada Mereka itu Ikut Penyembahan-penyembahan Berhala Penyembahan-penyembahan Dewa-dewa Penyembahan Patung-patung Saudara yang Saya kasihi Berhala Sekarang ini Mungkin Bukan kita Menyembah patung lagi Ya masih ada sih Orang Kristen kuliah Menyembah patung Sinkritisme Mempercayai Tuhan Tapi masih mempercayai Patung-patung Ilah-ilah lain Mereka Menyembah patung-patung Mereka Masih Menyembah Pohon-pohon Masih Memberikan Sesajen-sesajen Ya di Samosir Masih ada Kita lihat Permalim Dan Di daerah Tanakaro Juga ada Di berbagai tempat Di Jawa Juga masih ada Tapi kita Gak boleh Sinkritisme Gak boleh Memadukan Dua keyakinan Kita harus memilih Menyembah Tuhan Atau menyembah Patung-patung lain Atau dewa-dewa lain Gak boleh Allah itu Allah maha Cemburu Dia tidak mau Diduakan Kita harus memilih Menyembah Tuhan Yesus Atau menyembah Berhala Atau menyembah patung Berhala sekarang adalah Berhala modern Apa itu berhala modern Berhala modern itu adalah Yaitu Kesenangan-kesenangan dunia Anak Tuhan ini sekarang Diperhadapkan dengan Berhala modern Berhala modern itu Artinya adalah Kita Menomorduakan Tuhan Tapi mengutamakan Hal-hal dunia ini Jadi berhala itu Artinya adalah Kita membuat Sesuatu yang lebih tinggi Dibandingkan Tuhan Sesuatu yang lebih tinggi Dibandingkan Tuhan Itu berhala Kalau Handphone saya ini Gadget saya ini Saya Utamakan Dibandingkan Tuhan Maka ini berhala Ada berapa banyak Anak-anak muda Atau orang tua Yang masih Punya berhala-berhala lain Ada orang yang diperbudak oleh Gadget Diperbudak oleh Handphone Diperbudak Odeh oleh Hobi Sehingga Hobi mereka Lebih penting Daripada Tuhan Hingga tidak ada Waktu hari minggu Beribadah Tidak lagi Mencari Tuhan Bangun pagi Tidak lagi Saat teduh Ada banyak orang Bangun pagi Bukan lagi cari Tuhan Langsung cari uang Cari harta Cari pekerjaan Enggak Enggak salah Kita cari pekerjaan Enggak salah Bekerja itu wajib Memang Tapi kita harus Membuat Tuhan Yesus Number one Dalam hidup kita Membuat Tuhan Yesus Nomor satu Dalam hidup kita Banyak orang Zaman ini Berhala modern Ada Ibu-ibu juga yang Senang menonton Drama Korea Tapi gak punya waktu Baca Alkitab Saya jumpai Punya waktu Drama Korea Pagi Siang malam Tapi gak punya waktu Baca Alkitab Itu adalah Berhala modern Itu berhala Jangan drama Korea Itu jadi Berhalamu Jangan hobi Hobi apa lagi Hobi Hobi Pergi olahraga Olahraga Gym Atau kesenangan yang lain Silahkan Tapi jangan buat itu Nomor satu Dibandingkan Tuhan Apa arti Tuhan Tuhan itu artinya adalah Yang terutama Dalam hidup kita Makanya ada lagu Yang terutama Dalam hidupku Buatlah Tuhan Yesus Yang terutama Dalam hidup kita Itulah Tuhan kita Buatlah Tuhan Pusat hidup kita Buatlah Tuhan Yesus Segala-galanya Bagi kita Tuhan Yesus berkata Begini Dalam kitab Satu Yohanes Pilih Bapak Atau dunia Kita disuruh loh Memilih Kita gak bisa Memilih Bapak Tuhan Dan sekaligus Mengasihi dunia Kasih kita Harus kita putuskan Mengasihi Bapak Atau mengasihi dunia Sama dengan Seorang istri Dia gak mau Dimadu Dia gak mau Ada Perempuan lain Bagi suaminya Kesayangan suaminya Gak boleh Dibagi kepada Perempuan lain Sayangnya itu Harus sama dia Mana ada istri yang mau Suaminya Punya Punya istri lain Gak adalah Yang sehat ajalah Yang normal aja Tidak ada Tidak ada Seorang istri Rela Ikhlas Tulus Memberikan suaminya Dengan istri Dengan perempuan lain Perempuan lain Tidak Pasti akan ada Kecemburuan Pasti akan ada Tersakiti hatinya Terkecewakan Sama dengan Bapak di sorga Ketika kita memilih Bapak di sorga Jangan lagi Kita memilih dunia Apa itu dunia? Keinginan Daging Keinginan mata Keangkuan hidup Gak boleh ada Bagi kita itu Kalau kita memilih Bapak Kita harus mati Dengan Dunia Kita harus mati Dengan keinginan mata Kita harus mati Dengan keinginan daging Kita harus mati Dengan keangkuan hidup Karena kita sudah Memilih Bapak Maka kita memilih Bapak Maka dunia Menjadi seteru Menjadi musuh kita Sebaliknya Kalau saya memilih dunia Saya memilih Keinginan daging Saya memilih Keinginan mata Saya memilih Keangkuan hidup Maka saya menjadikan Bapak itu Seteru saya Itu sebenarnya Yang terjadi Itu sebenarnya Yang diinginkan Tuhan Tapi ada banyak Orang dunia ini Melakukan Gabungan Dia Mengasihi Bapak Sekaligus Mengasihi dunia Gak bisa Saya tanamkan Di hati saya Saya hanya mengasihi Bapak Saya benci dengan dunia Benci dengan dunia Artinya Tidak melakukan Hal-hal duniawi Apa itu Keinginan daging Hawa nafsu Gak dikuasai oleh Hawa nafsu Tidak dikuasai oleh Keinginan mata Tidak dikuasai oleh Yang namanya Kangkuan hidup Kesombongan Saudara yang saya kasihi Mari sama-sama Kita Tidak punya Tidak ada lagi Berhala Dalam hidup kita Sekali lagi Apa arti berhala Berhala artinya Sesuatu yang nilainya Lebih tinggi dari Tuhan Itu berhala Pelayanan mimbar ini pun Bisa jadi berhala Bagi saya Kalau saya Membuat pelayanan ini Lebih utama dari Tuhan Yesus Saya harus mengutamakan Hubungan pribadiku Dengan Tuhan Saya harus mengutamakan Persekutuanku dengan Tuhan Bukan mimbar Bukan pelayanan Karena yang terutama Bagi saya bukan pelayanan Yang terutama bagi saya Itu adalah Tuhan Yesus Dalam hidup saya Ada banyak orang yang Hidup ini Mengutamakan uang 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 Karena orang berpikir Tanpa uang Kita gak bisa apa-apa Di dunia ini Sehingga uang Memperbudak mereka Ingat Uang itu adalah Hamba yang baik Tapi Tuhan yang jahat Artinya apa Kalau dia hamba yang baik Saya punya uang Dia saya suruh Dia hamba bagi saya Beli makanan Beli pakaian Menyumbang gereja Menyumbang pati asuhan Menolong orang miskin Itu kan hamba Tapi kalau saya buat Uang Jadi Tuhan Dalam hidup saya Apa arti Tuhan Mengatur hidup saya Memperbudak hidup saya Dan saya buat uang Tujuan hidup saya Maka pastilah Saya dituntun Kepada kejahatan Saya akan dituntun Kepada kebinasaan Maka cintakan uang Akar segala kejahatan Maka saya bisa Gak cakapkan dengan Abang saya Gak cakapkan dengan Adik saya Karena warisan Saya bisa gak enakan Dengan pendeta lain Hanya karena uang Karena kalau seseorang Diperbudak uang Pasti binasa Dan sebelum binasa Dia banyak melakukan Kejahatan Kejahatan Yang pasti kalau orang Diperbudak uang Dia akan Mementingkan dirinya Dia akan Memuaskan Hawa nafsunya Kalau dia laki-laki Dia akan jatuh Dengan perempuan-perempuan Berjina Kalau dia perempuan Dia akan jatuh Dengan laki-laki lain Diperbudak oleh uang Akan membawa orang Kepada dosa Karena uang Adalah Tuhan Yang jahat Tapi dia uang Adalah hamba yang baik Kalau kita suruh Kepada hal-hal yang baik Oleh karena itu Saya mengajak Setiap saudara Pastikan Jangan ada berhala Di Alkitab Satu-satunya Pembanding Tuhan Yesus Itu adalah uang Mamon Mamon Kenapa? Karena mamon itu Punya power Mengubah orang Karena uang itu Mampu mengubah orang Istri aja Bisa berubah cintanya Kepada suami Ketika suami Tidak punya uang Dengan suami punya uang Istri loh Bisa mencintai suaminya Lebih lagi Karena uangnya lebih Bisa mencintainya Turun Karena uangnya Suaminya turun Artinya apa? Uang bisa punya power Yang lebih parah lagi Saya tahu ada cerita Bahwa ada kisah Ini kisah nyata ya Ini bukan kisah yang dibuat-buat Istrinya itu Susah Jumpa dengan Perempuan lain yang kaya Suaminya Pergi kepada Perempuan yang kaya itu Hidup Diduakan istrinya Jadi dia pergi ke Perempuan sana Lebih banyak Karena lebih banyak uang Yang mengadu ke saya ini Adalah Istri pertamanya Pak Pendeta Suami saya pergi Dengan perempuan lain Karena perempuan itu Kaya Punya uang Sehingga suami saya itu Dikasih uang Uang bisa membuat orang Masuk kepada Hawa nafsu Dan perjinahan Percapulan Lihat orang yang menjajakan Tubuh itu Yang menjajakan Tubuhnya Baik laki-laki Baik yang perempuan Mereka menyerahkan Tubuh mereka Karena uang Mereka gak takut lagi Dosa Mereka gak takut lagi Yang namanya Percabulan Perjinahan Gak takut lagi Bahkan orang gak takut lagi Yang namanya Masuk Neraka Kenapa Karena mereka diperbudak Uang Uang bisa membuat orang Membunuh Cinta uang Bukan uang ya Cinta uang Uang itu netral Tapi kalau Orang udah mulai Memberhalakan uang Maka dia akan Diarahkan kepada Kejahatan Dan Kebinasaan Saya terus menjaga Hati saya Menjaga pikiran saya Semua orang Butuh uang Di dunia ini Betul Tapi tidak semua Uang Tidak segala-galanya Karakter Gak bisa dibeli Dengan uang Kesetiaan Gak bisa dibeli Dengan uang Takut akan Tuhan Tidak bisa dibeli Dengan uang Sorga Gak bisa dibeli Dengan uang Berarti uang kan Gak segala-galanya Tapi berapa banyak Dunia berkata Uang segala-galanya Uang segala-galanya No Tuhan Yesus Segala-galanya Uang gak bisa Membeli nyawa Berapa banyak Saya menjumpai Pasien saya Kaya raya Mati juga Dia minta uangnya Supaya bisa Membeli nyawa Gak bisa Gak bisa Hidup itu adalah Anugerah Saya berdoa Setiap saudara Hari ini Sama-sama Dengan saya Mari sama-sama Singkirkan berhala Buat nomor satu Itu Tuhan Yesus Dalam hidupmu Jangan ada saingan Tuhan Yesus Bangun pagi Cari Tuhan Bangun pagi Berdoa Bekerja dengan Jujur dan benar Kalau kita Pernah salah Mengaku dosa Sama Tuhan Minta ampun Dulu kita Pernah salah Sudahlah Itu kan jadi Peringatan Yang lalu Gak bisa lagi Kita Balikkan Tapi yang Hari ini Kedepan Saat ini Kedepan Hiduplah Benar Hiduplah Jujur Hiduplah Takut Akan Tuhan Buatlah Masa lalu Itu jadi Peringatan Peristiwa yang Dibuat orang Israel Kejahatan Kejahatan mereka itu Kata Alkitab Itu jadi Peringatan Bagi kita Supaya Jangan Kita lakukan Lagi Hal yang Jahat Supaya Jangan Lagi ada Penyembahan Jangan berhalang Dan juga Jangan sampai Di rumahmu Ada benda-benda Keyakinan-keyakinan Jimat-jimat Pelaris Anti-anti Pelet Anti ini Jangan Jangan ada lagi Benda-benda Di rumahmu Jangan ada lagi Patung-patung Yang disembah Sekedar patung Sebagai hiasan Oke Tapi untuk disembah Sembah Jangan Kita hanya Menyembah kepada Tuhan Yesus Kita hanya Saya percaya Kepada Tuhan Yesus Pesan saya Saudara Cingkirkan berhala Karena berhala Itu dikatakan Mereka Mengalami Kebinasaan Yang ketiga Janganlah kita Melakukan Percabulan Jadi Kejahatan Yang pertama Tadi adalah Israel melakukan Yang jahat Yang kedua Mereka melakukan Penyembahan berhala Yang ketiga Mereka melakukan Percabulan Janganlah kita Melakukan Percabulan Seperti yang dilakukan Oleh beberapa orang Dari mereka Sehingga pada suatu hari Telah tewas 23 ribu orang Mereka melakukan Percabulan Saudara Jangan hidup Dikewasai Hawa Napsu Jangan hidup Dikendalikan Keinginan Daging Orang Israel Ini karena Dikewasai Hawa Napsu Dan hidup Dalam Percabulan Tewas 23 ribu orang Dan Ini relate Dengan zaman Sekarang Ketika Seorang istri Dikewasai Hawa Napsu Ketika Seorang muda Dikewasai Hawa Napsu Maka Alkitab Dikatakan Jangan hidup Seperti anak muda Yang dikuasai Napsu Jangan hidup Seperti Napsu Orang muda Yang Menyala-nyala Napsu mereka Tidak bisa Mengendalikan Saya sudah Lihat Seorang Ibu Yang penuh Dengan Hawa Napsu Sehingga Melakukan Percabulan Kesana Kesini Dan Perselingkuhan Perjinahan Maka Mengalami Kematian Rohani Dalam dirinya Dan Kematian Rohani Kematian Jiwa Dan Lama-lama Kematian Tubuh Dan Saya juga Sudah melihat Ketika suami Melakukan Perjinahan Percabulan Dikuasai Dikuasai Napsu Nonton Blue film Melihat Pornografi Dari gadget HP-nya penuh Dengan porno Nonton Siang Dan malam Apa yang terjadi Jadi Dikuasai Hawa Napsu Saya melihat Roh kematian Datang kepada Keluarga itu Apa yang mati Rohani Pertama Mati dulu Jiwa Dia gak punya Empati lagi Anaknya Sakit Anaknya Ada empat Ini pasien saya Banyak sekali Yang si bapak Puas dengan Perempuan lain Memuaskan Napsunya Memuaskan Seksnya Apa yang terjadi Kematian Kepada rohani dia Kematian kepada Jiwa dia Dia gak punya Empati Anaknya Diimpus Anaknya Sakit Nangis Gak Perduli Istrinya Mau mati Gak Perduli Orang tuanya Naseti dia Gak Perduli Kematian Roh Kematian Jiwa Sebentar lagi Kematian tubuh Bisiknya pun Akan mati Dan binasa Sayang sekali Upadosa adalah Mau Jangan dikuasai Hawa nafsu Jangan dikuasai Oleh percabulan Jangan dikuasai Oleh Seks Kita harus Menguasai Hawa nafsu Ada banyak orang Tidak mengendalikan Diri lagi Gadget mereka itu Dipenuhi dengan Upload tayangan Tayangan negatif Saudara yang saya Kasihi Relate Apa yang dialami Orang Israel Karena mereka Jatuh pada Percabulan 23 ribu orang Tewas Karena seorang Ayah yang Jatuh dalam Percabulan Anak-anaknya Banyak luka Batin Anak-anaknya Mati-matian Dalam menjalani Hubungan Dengan orang lain Malu Susah Anak-anaknya Susah Istrinya MPP Mati pelan-pelan Sakit asam Lambung Good I good Unshady Stress Tensi tinggi Stroke Percabulan Mengundang Roh kematian Percabulan Mengundang Roh kematian Jangan ada Dalam keluarga Jauhkan dirimu Dari hal-hal itu Spirit Percabulan Mendatangkan Kematian Kematian Rohani Kematian Jiwani Kematian Badani Juga Saudara yang Saya kasihi Ambil Waktu Untuk kita Bersama Anak-anak Lihat Anak-anakmu Apa yang Dilihat mereka Di gadget Mereka Mana tahu Tayangan-tayangan Porno Yang mereka Lihat Perhatikan Anak-anakmu Anak-anakmu Kan gak banyak Paling 4 3 2 1 Perhatikan Jadikanlah Anak-anakmu Harta Pusaka Yang paling Berharga Dibandingkan Apapun Selain Tuhan Tuhan Di atas Segalanya Anak-anakmu Menjadi Harta Pusaka Orang Batak Bilang Anak Kokido Hamoral Dia Anak Itu adalah Kekayaan Bagi Sangat Alkitabia Jadikan Anak-anakmu Kekayaan Harta Pusaka Perhatikan Yang 3 Orang Itu Perhatikan Yang 2 Orang Itu Perhatikan Yang 4 Orang Itu Kan gak Banyak 4 Lihatlah Apa yang Mereka Tonton Kemana Mereka Pergi Apa yang Mereka Kerjakan Sehari-hari Tidak Ada Anak Yang Jahat Tidak Ada Anak Yang Lahir Jahat Itu Maksudnya Yang Ada Anak Lahir Salah Di Asur Salah Di Di sini Banyak Pro Kontra Ada Yang Gak Setuju Kami Baik Baik Kau Mengarahkan Gak Sesuai Dengan Alkitab Alkitab Kan Bilang Tidak Jauh Buah Jatuh Dari Pokoknya Gak Jauh Lah Anak Anak Dari Orang Tua Beda 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 Gak Jauh Sekali Ada Sesuatu Yang Missing Menurut Saya Ada Yang Bilang Saya Di Facebook Kepingin Kalian Aku Melihat Anak Anak Pendeta Berani Jawab Anak Anak Saya Tidak Sempurna Tapi Anak Anak Saya Takut Akan Tuhan Takut Buat Dosa Mengasihi Tuhan Tidak Sempurna Jauh Dari Sempurna Dua Duanya Melayani Dua Duanya Calon Dokter Mereka Melayani Tuhan Bahkan Sudah Kotba Dimimbar Itu Kasih Karunia Saya Mau katakan Nama Saudara Kenapa Karena Mereka Berdua Itu Pusaka Bagi Kami Waktu Kami Itu Habis Bagi Mereka Memikirkan Mereka Mendoakan Mereka Memperhatikan Mereka Menjadikan Kami Teladan Bagi Mereka Ketika Kami Jatuh Suami Istri Gagal Kami Bangkit Kami Mau Meraih Kembali Keteladanan Itu Oleh Karena Itu Saya Mau Katakan Nama Saudara Pesan Kirmantuan Hari Ini Sangat Penting Bagi Kita Saya Mengajak Semua Saudara Jauhkan Anak-anakmu Dari Percabulan Percinahan Dari Hawa Napsu Dunia Ini Sudah Menuju Kebinasaan Oleh Karena Hawa Napsu Oleh Karena Seks Dunia Ini Sudah Gelat Lihat Sodom Dan Gomorrah Disitu Ada Homo Disitu Pernikahan Apa Seks Bebas Gak Ada Lagi Aturan Istri Orang Bisa Ditiduri Saudara Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Yesus Pahami Firman Allah Hari ini Jauhkan Hidupmu Dari Percabulan Tapi Kalau Engkau Bertanya Pak Pendeta Bagaimana Kalau Suamiku Sampai Sekarang Gak Pulang Apa Yang Saya Lakukan Bu Yang Mengubah Manusia Itu Hanya Tuhan Berarti Yang Ibu Lakukan Itu Berdoa 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 Kedua Beriman Dan Sabar Semua Indah Pada Waktunya Ketiga Tetap Melakukan Yang Terbaik Kepada Suamiku Gak Bisa Kita Mengubah Manusia Saya Dicet Berkali Banyak Orang Bapak Pendeta Bila Hanya Doa 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 Kek Mana Doa Saja Kita Gak Bisa Saya Bisa Mau Dikejar Kemana Karena Selingkuhannya Ada Di Nias Suaminya Ada Di Nias Suaminya Ada Di Samosir Suaminya Ada Di Kalimantan Bagaimana Pak Kami Gak Bisa Bapak Ibu Gak Jaga Kesehatan Besarkan Anak Anak Mudah Tuhan Lebih Hebat Mengubah Ciptaannya Daripada Ibu Tugas Kita Beriman Sabar Berdoa Tabur Kebaikan Kepada Suami Demikian Juga Kalau Istri Yang Lari Tabur Kebaikan Kepada Istri Beriman Berdoa Sabar Tulus Ikhlas Serahkan Kepada Tuhan Percayalah Tuhan Lebih Hebat Mengubah Manusia Daripada Manusia Mengubah Manusia Ciptaan Tuhan Nah Saudara Yang Keempat Dikatakan Adalah Dan Janganlah Kita Mencobai Tuhan Sehingga Mereka Mati Di Pakut Ular Mencobai Tuhan Apa Mencobai Tuhan Sudah Tahu Salah Mereka Lakukan Saya Sudah Tahu Salah Kalau Saya Pergi Dengan Perempuan Lain Saya Mencobai Tuhan Kemudian Saya Berdoa Tuhan Tolong Aku Tuhan Kuduskan Kuatkan Aku Sementara Aku Pergi Berdua Dengan Perempuan Lain Anak Gadis Lain Pergi Jalan Jalan Kebali Saya Berdoa Tuhan Jagai Kami Berkatikan Itu Namanya Mencobai Tuhan Aku Tahu Aku Dosa Tapi Aku Cobai Tuhan Saya Enggak Ngertilah Orang-orang Yang Berselingkuh Ini Bagaimana Doanya Enggak Ngerti Aku Mungkin Mereka Mata Anak-anak Aku Juga Buta Kan Lucu Mana Cocok Begitu Saya Enggak Ngerti Bahkan Bisa Loh Orang Berselingkuh Ke gereja Pun Dibawa Selingkuhannya Sangkin Sudah Mati Rasa Sudah Tidak Ada Lagi Getaran Kalau Dia Buat Dosa Yang Benar Itu Kan Anak Tuhan Sesikit Aja Kita Buat Dosa Kayak Saya Melintas Pornografi Cepat Tengah Enak Hati Saya Kenapa Saya Tahu Saya Tuhan Demikian Zaman Modern Ini Aneh Selingkuhannya Pun Didoakannya Tentak Gimana Doanya Itu Itu Namanya Mencobai Tuhan Ketika Seorang Koruptor Mengkorupsi Dia Berdoa Tuhan Tolonglah Supaya Kami Tidak Ditangkap KPK Itu Mencobai Tuhan Namanya Dia Sudah Korupsi Mengambil Uang Negara Mana Mungkin Doa Lagi Tuhan Tolonglah Makan Uang Ini Kami Nikmati Jadi Darah Dan Daging Orang Uang Curian Tidak Bisa Bahkan Tidak Baik Juga Dipersembahkan Ke Gereja Tidak Boleh Kalau Ada Orang Bilang Saya Pak Pendeta Ini Uang Curian Persembahkan Ke Gereja Tidak Boleh Karena Gereja Itu rumah Tuhan Bukan Rumah Pencurian Bukan Melarang Pencuri Datang Ke Gereja Bukan Tapi Kita Tidak Mau Menerima Uang Yang Dari Hasil Dosa Untuk Gereja Ya Walaupun Saya Tanya Semua Jemaat Ini Uang Kolek Temu Dari Mana Saya Tanya Itulah Pokoknya Prinsip Kebenarannya Seperti Itu Saya Mau Belajar Hidup Benar Bukan Saya Tidak Pernah Salah Tapi Saya Hari Ini Dan Kedepan Saya Mau Lebih Bertekad Lagi Hidup Tegak Lurus Dengan Kebenaran Tuhan Tolong Kita Tuhan Mampukan Kita Tidak Mudah Karena Cobaan Keinginan Daging Keinginan Mata Ini Terus Menggoda Banyak Anak Anak Tuhan Yang Kelima Adalah Ayat 10 Dan Janganlah Bersungut Sungut Seperti yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Mereka Dibinasakan Oleh Merekat Maut Yang Kelima Dosa Orang Israel Bersungut 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 Membuat Mereka Binasa Dan Mati Jadi Bersungut Sungut Itu Mengundang Roh Kematian Orang Yang Khawatir Itu Kata Kitab Amsal Badannya Mempungkuk Arti Mempungkuk Itu Melemah Jadi Hindarkan Dirimu Dari Bersungut Sungut Kalau Saya Bersungut Sungut Akan Datang Kelemahan Dan Kematian Dalam Hidup Saya Saya Tanamkan Di Hati Saya Spirit 2S Semangat Dan Suka Cita Apapun Yang Terjadi Tuhan Mampukan Saya Semangat Suka Cita Sehingga Kalau Orang Lihat Saya Saya Menjadi Pribadi Yang Semangat Dan Pribadi Yang Suka Cita Mengeluh No way Bersungut Sungut No way Sampai Aku Mati Tuhan Satu Kata Penjangan Bersungut Sungut Mampukan Aku Tuhan Selalu Itu Kukatakan Mampukan Aku Karena Kecenderungan Mulut Kita Ini Kalau Ada Tantangan Mau Mengeluh Kecenderungan Mulut Kita Ini Kalau Ada Masalah Menyalahkan Orang Kecenderungan Mulut Kita Ini Mau Bersungut Sungut Itu Yang Dilakukan Israel Di Padang Gurun Itu Mungkin Mereka Bernyanyi Ulangkan Saja Aku Ke Rumah Ayah Dan Ibuku Lagu Betaria Sonata Karena Mereka Udah Tidak Punya Makan Dan Minuman Lebih Baik Mati Di Mesir Lebih Enak Hidup Juga Di Mesir Dalam Menjalannya Ikut Tuhan Ini Pasti Ada Tantangan Pasti Ada Persoalan Bahkan Kalau Saya Bisa Katakan Tantangan Yang Kualami Itu Membuat Hidupku Naik Dipromosikan Tuhan Sehingga Aku Nggak Mau Menyalahkan Tuhan Lagi Kedepan Kalau Ada Masalah Saya Pernah Dulu Rasanya Tidak Enak Hati Dengan Tuhan Saya Sudah Pelayanan Saya Sudah Kotbah Kemana Mana Rumah Jadi Gereja Kok Begini Yang Kuhadapi Tapi Saya Bertobat Itu Dulu Sekarang No Saya Sudah Tahu Di Balik Tantangan Itu Ada Kebaikan Rumah 8 Alatul Bekerja Dalam Segala Perkara Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Yang Terpanggil Melayani Dia Jadi Bagi Bapak Ibu Apapun Masalah Imanilah Bahwa Ada Yang Terbaik Disediakan Tuhan Di balik Masalah Di akhir Kotbah Saya Ini Yang Lalu Biarlah Berlalu Orang Israel Sudah Berlalu Dan Semuanya Sudah Dituliskan Dituliskan Di Alkitab Rasul Paulus Juga Di kitab Satu Korintus Sudah Dituliskan Semua Hal-hal Yang Terjadi Yang Menjadi Peringatan Bagi Kita Demikian Juga Apa Yang Lalu Yang Pernah Salah Kubuat Udahlah Apa Yang Lalu Yang Salah Pernah Kubuat Ibrani 10 17 Alat Tidak Mengingat Ingat Dosa Masa Lalu Kita Alat Tidak Mengingat Ingat Dosa Masa Lalu Kita Udahlah Jadikan Itu Peringatan Kan Kalau ada Monumen Kan Jadi Peringatan Peringatan Aku disini Pernah Bodok Aku disini Pernah Salah Aku disini Pernah Gagal Aku Pernah Melanggar Firman Tuhan Aku Pernah Menyakiti Istri Anak Anak Aku Pernah Menyakiti Suamiku Aku Pernah Melakukan Kesalahan Ini Udahlah Itu Jadi Pelajaran Aja Jadi Peringatan Bagi Jangan Tertuduh Lagi Dengan Dosa Masa Lalu Karena Darah Yesus Sempurna Mengampuni Kita Tuhan Yesus Memberkatimu Mari Kita Datang Kepada Tuhan Yesus Kalau Saudara Terberkati Dengan Tayangan Ini Silahkan Subscribe Like Share And Comment Dan Bagikanlah Kepada Keluarga Keluarga Dan Tuliskan Dalam Kolom Kolom Apa yang Saudara Ingin Kami Doakan Kami Doakan Nanti Ada Para Tim Medsos Kami Akan Melihat Itu Dan Mendoakannya Di Menara Doa Tuhan Yesus Memberkati Semangat Hari Hari Ini Banyak Orang Mau Menghubungi Saya Sangat Terbatas Hanya Bisa Chat Saja Kalau Untuk Telepon I'm Sorry Waktu Saya Sudah Sangat Full Mana Lagi Ketan Natal Pagi Malam Pagi Malam Saya Kotbah Silahkan Hubungi Saya 0811 63 73 47 Semampu Mampu Saya Untuk Membalas Dan Share Firman Tuhan Setiap Hari Setiap Pagi Dan Mendoakan Saudara Dan Memberikan Ide Ide Masukan Ingat Saya Hanya Memberikan Masukan Yang Melakukan Secara Teknis Itu Keputusan Bapak Ibu Karena Banyak Kali Saya Diminta Oleh Bapak Ibu Teknis Teknis Saya Tidak Mau Teknis Itu Keputusan Bapak Ibu Di Lapangan Tapi Secara Masukan Masukan Ide Menurut Alkitab Dorongan Semangat Motivasi Lewat Doa Lewat Firman Allah Saya Berikan Tapi Bagaimana Ibu Menghadapi Pernikahan Menghadapi Keluarga Secara Sikmat Kepada Bapak Dan Ibu Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Di Sorga Dalam Nama Tuhan Yesus Mereka Yang Sudah Menuliskan Apapun Masalah Masalah Mereka Saat Ini Yang Masuk Di Kolom Youtube Dan Facebook Ya Tuhan Persoalan Persoalan Apapun Yang Mereka Sedang Hadapi Saat Ini Hambamu Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Menjawab Mereka Yang Bergumul Masalah Pernikahan Ada Suami Yang Belum Pulang Pulang Ada Istri Yang Tidak Pulang Pulang Ada Anak Yang Tidak Pulang Pulang Hambamu Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Pulangkan Lah Mereka Kembalikan Lah Mereka Utuh Kembalikan Lah Mereka Menjadi Keluarga Yang Kuat Keluarga Yang Bersatu Hambamu Berdoa Dalam Nama Yesus Buat Hubungan Pernikahan Supaya Mereka Berjuang Dalam Hubungan Supaya Mereka Mematikan Egois Mereka Mematikan Iri hati Mereka Tapi Mereka Berjuang Untuk Membangun Hubungan Yang Erat Bersama Dengan Pasangan Mereka Tolonglah Mereka Tuhan Di Ketidak Mampuan Mereka Ada Tuhan Yang Mampu Menolong Mereka Anak Anak Mereka Yang Terluka Yang Terkecewakan Anak Anak Mereka Yang Kepahitan Tolonglah Mereka Supaya Mereka Dipulihkan Tuhan Sehingga Mereka Bebas Dari Trauma Karena Mereka Melepaskan Pengampunan Tuhan Tolonglah Keluarga Yang Hancur Dipulihkan Keluarga Yang Remuk Dipulihkan Kami Serahkan Dalam Tangan Tuhan Yesus Terima Kasih Mereka Yang Sakit Kami Serahkan Dalam Tangan Tuhan Yesus Apapun Sakit Penyakit Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Sembullah Terimalah Kesembuhan Terimalah Mucicat Kesembuhan Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Sembullah Tuhan Mengurapi Obat Obat Yang Mereka Makan Dokter Dan Rumah Sakit Klinik Yang Mereka Kunjungi Tuhan Mengurapinya Jauhkan Mereka Dari Penyembahan Berhala Berhala Jauhkan Mereka Dari Perdukunan Perdukunan Biarlah Mereka Hanya Percaya Tuhan Yesus Percaya Kepada Tuhan Yesus Lewat Obat Obat Yang Mereka Makan Tuhan Urapi Jadi Kesembuhan Bagi Mereka Mereka Yang Berjuang Di bidang Keuangan Di bidang Kesehatan Keuangan Pekerjaan Mereka Usaha Mereka Hambamu Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Berilah Mereka Pertolongan Berilah Mereka Hikmat Mengelola Keuangan Bekerja Keras Bekerja Cerdas Dengan Takut Akan Tuhan Hindarilah Mereka Untuk Utang Berhutang Kemana Mana Supaya Mereka Mampu Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada Pada Mereka Kalaupun Mereka Ada Meminjam Ke Bank Atau Meminjam Kepada Badan Badan Yang Resmi Tolonglah Mereka Supaya Mereka Dimampukan Tuhan Mencicil Diberikan Mereka Hikmat Untuk Memberikan Cicilan Mengelola Keuangan Dengan Bijaksana Mereka Yang Membutuhkan Penjualan Rumah Penjualan Tanah Hambamu Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Penjualan Aset Untuk Kestabilan Keuangan Mereka Untuk Pengembangan Usaha Mereka Tolonglah Mereka Tuhan Engkau Penolong Bagi Kami Urapilah Semua Orang Yang Sudah Menyampaikan Pesan Pesan Doa Mereka Di Kolom Kolom Yang Ada Apapun Mereka Sampaikan Hambamu Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Yang Memberkati Tuhan Yang Menjawab Doa Doa Mereka Diberkatilah Kami Yang Mengandalkan Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amen Amen Shalom